Halo semuanya, hari ini hari yang sibuk. Bayu Trub dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana Max? Halo Max, ayo-ayo para mekanik. Kuning! Oh, si kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Sepertinya ada kesalahan. Eh, ayo kuning. Eh, ternyata ban-nya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar ban-nya kembali. Jangan khawatir, Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Bayu Trub, kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu ban-nya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, Bayu Trub. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah! Halo semuanya. Gekko di sini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ini hari pertama truk bayi mengunjungi bengkel kami. Jadi kami ingin memberikan ucapan selamat datang yang istimewa untuknya. Halo, truk bayi. Apa kau gugup? Tidak apa-apa. Kau berada di tempat yang tepat. Benarkan para mekanik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Truk bayi, tunggu. Oh tidak. Kami membuat truk bayi ketakutan. Jangan takut, Ibu Truk. Kami akan menemukannya. Ayo cepat para mekanik. Kita harus menemukan truk bayi. Oh, truk bayi. Di mana ya dia berada? Ah, apa kau sedang bersembunyi, truk bayi? Apa itu karena kak gugup? Coba tebak. Aku juga sama. Ini pertama kalinya kau datang ke bengkel. Kami ingin membuat kunjungan pertamamu sangat istimewa. Maaf jika kami membuatmu takut. Tapi aku janji, kami akan merawatmu dengan sangat baik. Apa itu tidak apa-apa? Pintu bengkel terbuka dengan cepat. Waktunya menolong. Siapapun yang membutuhkan. Semoga harimu menyenangkan, truk bayi. Kau sangat pemberani. Sama-sama, truk bayi. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di bengkel Gekoh hari ini. Sampai jumpa. Oh, hai semuanya. Vicky si truk es krim sedang dalam perbaikan. Kami hanya melakukan beberapa sentuhan akhir. Terima kasih kuning. Bolehkah aku minta obeng? Hati-hati para mekanik. Pipa itu penuh dengan udara sedingin es. Begitulah cara Vicky membekukan es krimnya. Kuning, jangan sentuh tombol itu. Ow! Ow! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak para mekanik, kau menyelamatkanku. Sekarang, ayo kita lanjutkan menyelesaikan Vicky. Terima kasih Vicky. Sampai jumpa semuanya. Halo, Bobi. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Haa, baiklah para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya. Hati-hati ya. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati para mekanik. Kita harus bekerja sama. Oh, terima kasih hijau. Wow. Astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Hati-hati para mekanik. Phil, terima kasih hijau. Oh, para mekanik. Kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobi. Tangkapan bagus hijau. Terlihat seram para mekanik. Kalian siap untuk Halloween. Bahkan Tilly ikut bergabung. Ada apa hijau? Ada monster di luar. Sebaiknya aku periksa. Jangan khawatir para mekanik. Tidak ada yang namanya monster. Halo. Halo. Kau baik-baik saja, teman. Ayo ke tempat terang. Oh, Max sayang. Kau perlu pembersihan Halloween. Ayo kita pergi ke tempat cuci mobil. Jangan khawatir para mekanik. Ingat, monster itu tidak ada. Masuklah, Max. Akhirnya, Max. Kau tidak terlalu menakutkan lagi. Selamat Halloween semuanya. Sudah selesai para mekanik. Ini malam Natal. Dan bengkel ini terlihat sempurna. Kalian tahu apa yang kalian mau dari Sinterklas? Oh, kau tidak tahu, Biru? Sebaiknya aku tentukan. Sinterklas akan segera tiba. Oh, wow. Tidak kuduga dia akan tiba secepat ini. Halo, Sinterklas. Keko, aku butuh bantuanmu. Rusak kutubku sakit, jadi keretaku tidak bisa terbang. Dan aku harus mengendarainya melintasi langit. Kalau aku tidak mengirim semua mainan ini, tidak akan pernah ada Natal untuk semua anak. Jangan khawatir, Sinterklas. Kami akan membuatnya terbang. Ho, ho, ho. 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 Hah, itu dia. Oh, ho, ho. Oh, he, he, he. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. . Hihihi Wow! Wow! Natal diselamatkan oleh tim Gecko. Jadi ini hadiah untuk masing-masing kalian. Tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih, Sinterklas. Kau sudah tentukan apa yang kau mau, Biru? Ho, ho, ho! Kau mau naik kereta luncurku? Kalo begitu ayo naik dan kita terbang. Ho, ho, ho! Ho, ho! Selamat Natal dari kami semua di Gecko's Garage. Selamat Natal. Lihat merah, Cat datang. Penyangka musim dingin yang kita pasang di Helena Helicopter akan membantunya mendarat dengan aman di salju. Yeeha! Kau berhasil, Helena. Halo, Cat. Halo, Gecko. Lihat merah. Gari dan Beri sedang membuat manusia salju. Oh, hei. Wah! Hah? Oh! Obeng berputar. Mereka hanyut. Ayo cepat dilitrak, Derek. Jangan khawatir, Gembar. Kami selamatkan kalian. Tangkap ini, Gary. Iya! Hah? Tidak! Cat, bisakah kau menyelamatkan Beri? Bukan masalah. Ayo, Helena. Tidak! Tekan tombolnya merah. Hei. Tidak. Hei. 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 Kita berhasil. Sayang manusia salju tidak bisa diselamatkan. Gecko? Wups. Maaf ya Tidak apa-apa, Kat Lagipula kita sudah punya manusia salju Atau Gekko salju Hai semuanya Gekko di sini Kami dalam perjalanan pulang Apa itu bayi truk? Ada apa bayi truk? Kau kehilangan empengmu Sudah jangan sedih, kami akan mencarikannya untukmu Ayo, ayo para mekanik Coba lihat dari bunga merah itu Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam biru? Bagaimana dengan kolam biru? Maafkan aku bayi truk Aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun Biru Bagus sekali Kau menemukannya Ini dia bayi truk Semuanya berakhir dengan baik Terima kasih atas bantuan kalian semua Sampai jumpa Halo semuanya Selamat datang di bengkel Gekko Hari ini banyak sekali lumpur Jadi kami menyiapkan tempat cuci mobil kami Lihat Itu bayi truk datang untuk membersihkan semuanya Halo bayi truk Biar ku tebak kau datang ke sini untuk apa? Ciprat, ciprat, dan ciprat Aktifkan tempat cuci mobil Gekko Ini tidak benar Kau masih penuh lumpur Tentu saja Kita belum mengisinya dengan sabun Kau tidak bisa bersih jika tanpa sabun Sekarang sabunnya terisi penuh Kita bisa mencuci semua lumpur itu Ini aneh Fungsi rollnya untuk mencuci bersih gelembungnya Itu dia Bayi truk terlalu kecil Untuk diraih rollernya Hooray Pencucian mobilnya berfungsi Dan bayi truknya bersih berkilau Ini ucapan selamat dari Gekko Sampai jumpa Selamat datang di balapan besar Dimana aku, Wilberti Wizzle Akan membuktikan bahwa aku mekanik tercepat di kota Di truk monsterku yang bertenaga turbo Tidak apa-apa Tilly Kita tidak perlu mesin turbo untuk menang Kau tidak pernah mengecewakanku Baik Gekko Baik Gekko Balapan dimulai saat lampu berubah hijau Bersedia Siap Mulai Ayo Tilly truk berek Aku tidak sabar mendapatkan medali pemenangku yang berkilau Itu akan cocok dengan jam tanganku yang berkilau Seperti itu Tilly Bagus dan stabil Aktifkan tenaga turbo Jangan berhenti Kita bergegas untuk menyelamatkan Kita tenggelam Tolong Jangan khawatir Tuan Wizzle Kami akan segera mengeluarkanmu dari sana Aku akui kau menang secara adil Tapi lain kali aku akan jadi pemenangnya Saksikan keseruan lebih banyak di Gekko's Garage Daaah Ini hari yang sangat indah Oh coba lihat Benda apa itu Wow Dengan balon besar ini Mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya Siapa itu ya kira-kira aku sibuk Max Tambah angin untuk banmu Baiklah Tunggu Tuan Wizzle bukannya memasukkan angin dalam bannya Max Dia malah menggunakan helium untuk balon Itu artinya Jangan panik Max Aku datang Jangan panik Max Aku datang Lalu apa yang harus aku lakukan Memangnya apa salahku Jangan panik Max Aku akan pikirkan sesuatu Max Jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya Kita akan meluncur seperti balon Nah itu dia Arahkan ke bengkel Sudah selesai Max Bagus seperti baru Akanku tunjukkan pada Gego Begitu balon iklanku selesai Terima kasih Merah Haris ini Terima kasih Merah Hari ini Pak Panas sekali. Lihat di sana. Bayi dan ibu pergi berpiknik. Tapi bayi tidak terlihat sehat. Ayo, bayi truk. Kita periksa dirimu dan cari tahu apa masalahnya. Coba. Oh, itu masalahnya. Kau terlalu kepanasan. Cepat para mekanik, ambilkan air. Oh, astaga. Kau kurang banyak minum air, iya kan? Minum banyak air itu sangat penting saat hari panas. Itu lebih baik. Tapi kurasa kau masih terlalu panas. Aha, aku tahu. Hidupkan air dingin di tempat cuci mobil, Merah. Baiklah, bayi truk. Waktunya mendinginkan diri. Sudah lebih baik. Sekarang kalian bisa pergi piknik. Selamat bersenang-senang. Daaah. Wow, kerja bagus para mekanik. Garasi yang bersih adalah garasi bahagia. Hihi. Oh, itu aneh. Kita kehilangan daya. Pasti ada yang salah dengan panel surya kita. Astaga, sinar matahari terhalang. Tapi itu bukan awan yang normal. Ayo kita selidiki. Coba sekarang, Dylan. Aku tidak mengerti. Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik. Aku sudah ikuti instruksinya. Ehem. Pagi, Tuan Weasel. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, Gekko. Aku menyerah. Coba aku periksa, Dylan. Berita buruknya adalah kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan. Tapi kabar baiknya adalah aku punya mesin baru yang jauh lebih baik untukmu dan untuk semuanya. Hihi, sempurna. Hmm, kita butuh bantuan matahari. Begitu juga Dylan. Patre ini akan diisi dengan daya dari panel surya. Sementara kita memasang mesin listrik baru untuk Dylan. Sementara kita memasang mesin. Terlihat bagus, Dylan. Hihi, kerja bagus hijau. Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia. Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia. Tararatatidu. Hihi, kerja bagus para mekanik. Oh, obeng berputar. Kedengarannya ada yang sedih. Oh, lihat. Itu Max Citrook Monster dan adik perempuannya Molly. Ayo kita coba membantu. Halo, Max. Halo, Molly. Bundarannya perlu dilonggarkan. Jangan khawatir, Molly. Kami akan memutarnya kembali. Lihat, itu keluarga truk. Halo, bayi truk. Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layang, Moe. Dan aku punya ide. Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas. Baiklah, para mekanik. Dorong. Tidak secepat itu. Murdan baut. Aku pusing. Sekarang untuk menguji rencanaku. Siap, para mekanik. Kali ini berhati-hatilah. Berhasil. Kerja bagus, para mekanik. Hah, semuanya bersenang-senang. Sudah selesai semua, Eric. Sudah merasa lebih baik, kan? Apa itu tadi? Itu Max si monster truk. Dia tidak seharusnya bermain di sini. Lokasi konstruksi sangatlah berbahaya. Lihat semua kekacauan yang dibuat oleh Max. Oh, tidak. Max kehabisan bahan bakar. Kita harus mengeluarkannya sebelum betonannya mengering. Cepat, para mekanik. Ambil bahan bakar cadangan. Oh, astaga. Beton itu akan keras dalam waktu kurang dari satu menit. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan bahan bakar ini pada Max? Betonnya sudah hampir keras. Betonnya sudah hampir keras. Ayo, Max. Ayo, Max. Ayo. Sepertinya Max telah belajar dari kesalahannya. Terima kasih, Max. Kepanikan lainnya sudah berakhir. Sampai jumpa lagi. Daaah. Ayo, Max. Suara berisik apa ini? Pendaratan yang hebat, Max. Pegas suspensi baru itu membantu memendarat dengan sangat lembut. Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku. Ya kan, Merah? Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir. Kau mau menjadi seperti kakakmu, kan, Molly? Tetaplah di sini. Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Gekko. Lihat saja. Hampir selesai, Max. Apa itu? Hmm, lebih memantul dari yang kuduga. Oh, tidak. Molly terlalu memantul. Kita harus menghentikannya. Cepat, Merah. Rencana cadangannya. Siap, Merah. Sekarang, Merah. Gunakan rencana cadangan. Sekarang tidak apa-apa, Molly. Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu. Ayo kita perbaiki pegas itu. Ayo, Molly. Hmm, Gekko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku. Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman. Jadi sampai jumpa, Molly. Kau bisa pergi dan bermain. Dari mana semua kekacauan ini berasa? Kok bisa? Kok tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Itu dia datang. Kau siap, Biru? Biru, tekan tombol off-nya. Biru, tekan tombol off-nya. Aku benci roket. Baiklah, para mekanik. Ayo kita periksa dia. Sampai jumpa kembali. Dadah! Hmm, saatnya mengecat ulang tanda itu, para mekanik. Biru, bisa tolong ambilkan cat hijau dan ajak kuning ke atap untuk membantu? Astaga, Fiona mengalami benturan di bumpernya. Ayo masuk dan kita perbaiki. Hijau? Kita butuh lem yang ekstra kuat. Uh-hmm! Uh-hmm. Uh-hmm. Um-hum-hum-hum. Hmm, lemnya harusnya tidak berwarna hijau. Lemnya pasti di bawah biru dan kuning. Cepat, merah, cepat naik ke atap. Oh, kasihan merah. Kita harus naik ke atap dengan cara lain. Astaga, ini situasi yang sulit. Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering. Fiona, boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik, kami akan lepaskan kalian. Kerja bagus semuanya. Aku dan Fiona terlihat baru. Obeng berputar para mekanik. Pintu ini benar-benar macet. Apa itu kau, Tilly? Lihat, itu traversi traktor. Oh, kedengarannya kau butuh bantuan kami. Ikuti aku. Mur dan baut. Sekarang aku sudah mengerti masalahnya. Kita harus memperbaiki roda gigimu. Para mekanik, kita butuh oli roda gigi dan... Kunci pas super kuat milik Nenek Gekko. Hati-hati para mekanik. Kalian butuh tenaga yang kuat untuk mengenggam agar bisa mengangkat kunci pas ini. Nah, itu lebih baik. Itu roda gigi yang bagus. Cobalah sekarang, Trevor. Traktor butuh roda gigi yang kuat untuk mendorong dan menarik beban berat. Mungkin Trevor bisa menggunakan kekuatannya untuk menolong kita. Tarik, teman-teman. Hooray! Kerja bagus, Tim. Sampai nanti, Trevor. Dah! Hampir sampai ke bengkel, para mekanik. Seseorang menjatuhkan sampah di jalanan. Hmm, ada banyak sampah. Dan ibu daur ulang tidak terlihat senang. Ayo, kita mengikuti jejaknya. Kita akan tahu siapa yang menjatuhkannya. Hmm, jejaknya ke arah kiri. Hah? Itu Dilan. Si dam truk. Bum truknya yang rusak menjatuhkan sampahnya. Tapi musiknya sangat keras, sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Nah, para mekanik. Sekarang kita tidak bisa menangkap Dilan. Tapi aku tahu bagaimana cara mematikan musiknya. Mari mendaur ulang dan mengelamatkan hari ini. Dilan! Dilan! Bak trukmu rusak! Tapi jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya. Sementara ibu daur ulang dan para mekanik memilah sampahnya. Semuanya selesai. Bagaimana penyortirannya? Bergabung dengan kami lagi untuk lebih banyak petualangan di bengkel Geko. Hah? Dilan! Matikan musiknya! Halo semuanya. Selamat datang di bengkel Geko. Ini hari yang tenang. Kami hanya melakukan pembersihan musim semi. Wah, dari mana asal suara itu? Bobby Seabies? Kau sama sekali tidak terlihat sehat. Ayolah, biar kami memeriksamu. Astaga, Bobby sama sekali tidak sehat. Kita lihat apakah kita bisa mencari tahu apa yang salah. Mungkin radiatormu butuh air. Ayo, ayo para mekanik. Ayo, ayo para mekanik. Ayo, ayo para mekanik. Tidak, bukan itu. Tidak, bukan itu. Tunggu sebentar. Aha, Bobby yang malang mengalami kebocoran Oli. Oli membuat mesin berjalan dengan lancar. Kami bisa memperbaikinya. Kami sudah menemukan sumber keluhanmu. Ada kebocoran Oli dari pipamu. Mekanik hijau akan membuat lubangnya tertutup rapat. Dengan mengelas dengan percikan api yang sangat terang. Plaster akan menjaga lukamu tetap bersih. Hore, bagus mekanik biru, bagus mekanik hijau. Apa kau merasa lebih baik, Bobby? Pelangan puas lainnya. Itu saja dari kami. Sampai bertemu lagi nanti di bengkel Gekko. Sampai jumpa.